Intro Oke, welcome back to my youtube channel Otak Liarku Nah teman-teman, ini adalah salah satu spot foto terbaik yang instagramable di Pantai Lepang, Lungkung, Bali Dan teman-teman ingin tahu tempat-tempat menarik lainnya dan unboxing alat-alat kopi dan kopi yang terbaik Serta nanti di akhir acara nanti ada tip atau cara pembuatan kopi Vietnam Drip Stay tuned terus di Otak Liarku Halo Sabar Otak Liarku, kembali lagi ketemu dengan saya Ajiswi di acara Kopi Traveling Dan seperti teman-teman lihat tadi, sudah dilihat bersama spot-spot foto terbaik di Pantai Lepang, Lungkung, Bali Nah teman-teman bisa lihat juga di belakang lagi rame sekali mereka lagi reunian teman-teman SMA Dan ada juga yang melakukan pre-wedding Dan seperti yang teman-teman lihat, memang bagus sekali Dan masih sangat jarang ya, kalau di Lungkung lebih populer di Pantai Kloto Dan ini saya yakin setelah video ini dibuat, teman-teman akan banyak datang ke sini Karena memang bagus sekali tempatnya Nah teman-teman, di hadapan saya seperti janji saya tadi di depan bahwa saya akan meng-unboxing Unboxing peralatan kopi, kopi dan lain sebagainya Dan ini ada tiga box Nah alat kopi dan kopi apa yang saya bawa Stay tune terus ya Nah teman-teman, yang pertama saya unboxing adalah ini Taraaa Ini adalah Ini saya sedang buka Masih terbungkus, tersegel ya Nah ini kopi susu blend sebanyak 500 gram di Sopi Saya beli di Sopi Ini bukan saya sih yang sebenarnya beli ya Ini adalah sumbangan dari teman-teman otak liarku Seperti biasa mereka tuh ngumpul di rumah saya, dijadikan base game Nah ketika saya perlu kopi, mereka tuh udah ngerti Mereka langsung mengusankannya ya Terima kasih sahabat otak liarku Ada Agus, ada Marta Marta Ketil, Marta Besar dan semuanya Nah teman-teman, sahabat otak liarku itulah komunitas kami di otak liarku Jadi teman-teman yang ingin gabung, jangan lupa subscribe ya Dan mari ngopi di rumah saya di Ceraken Coffee House Oke Nah ini yang pertama adalah kopi susu blend Jadi saya beli di Orton Coffee Nah ini kedua kalinya saya beli di Orton Coffee Kopi susu blend Karena dulu pernah beli dan saya coba memang kopinya enak Dan saya ketahian untuk membelinya Jadi harganya tuh di Shopee Sekitar Rp56.000 untuk 500 gram Oke teman-teman bisa lihat sendiri Nah saya beli, teman-teman beli itu pas ada Shopee 10-10 Jadi bebas ongkos kirim ya Nah kopi dari susu Kopi susu blend ini Adalah memang blend Antara Kalau nggak salah Antara Arabica dan Robusta ya Jadi karakter kopi yang didapat di Kopi susu blend Orton Coffee ini Seperti yang ditulis di sini Di keterangannya adalah Nanti ada flavor dark coklatnya Terus ada umami Umami itu apa ya Saya belum tahu Terus ada roasted nut Jadi seperti rasa kacang gitu Nah ini kalau saya ambil ya Teman-teman bisa lihat sendiri Di sini Kopinya Masih sangat segar Kalau saya cium Harum sekali teman-teman Jadi membuka selera saya Untuk membuat kopi Vietnam drip nantinya Oke nanti belum saya buka ya Nanti saya unboxing lagi Satu lagi alat takar Nah alat takar ini saya juga beli di Shopee Harganya sekitar hanya Rp9.900 teman-teman Rp9.900 ini berapa kopi ya Nanti kita buka langsung ya Buka Tara Wah Ini dapat tambahan Sendok es Oke teman-teman ya Nah ini sendok kopinya Nah ini sendok kopinya Jadi kalau teman-teman penasaran Di Shopee Alatnya sul sebesar apa sih Sendok kopinya Sebenarnya ini teman-teman Jadi setelah pak tangan saya Ya Nah ini saya langsung Tak perhatikan sendok kopinya Ya kurang lebih 10 gram Nanti berapa benar 10 gram Coba nanti kita tes saja ya Oke Dan Alat terakhir mana ya Oh ini yang paling besar Tara Saya buka dulu ya Saya buka dulu ya Biar enggak penasaran Ini juga sumbangan dari teman-teman Otak liarku Jadi mereka menyumbang teko Karena mereka tahu saya enggak punya teko Di rumah untuk buat kopi Jadi mereka juga menyumbang Terima kasih teman-teman otak liarku Langsung saya coba ya Nah kalau di Shopee ini harganya sekitar berapa ya Saya lihat dulu Ya harganya sekitar 123.553 Jadi dapat potongan sekitar 99.000 Jadi teman-teman Pas acara Shopee 10-10 Nah bahannya Dari Apa ini ya Aluminium kalau enggak salah Terus ada Nah ini yang istimewanya Ada Saringan teh ya teman-teman Ada saringan tehnya Jadi Ini Berfungsi dua Sekaligus Bisa buat kopi Dan Nanti bisa juga buat teh Nah jadi praktis sekali teman-teman Ya Nah mengenai ini Kapasitasnya sekitar 1,2 liter Nah teman-teman Kalau besarnya Mungkin teman-teman masih penasaran Di Shopee itu sebesar apa sih Ini ya Nah juga setelah pak tangan saya Jadi Dengan alat ini Dipadukan Di kompor saya Jadi sangat pas sekali Oke teman-teman Itu saya sudah unboxing Teman-teman sudah bisa lihat sendiri Dan nanti Teman-teman Pengen tahu Dimana saya beli Tokonya Yang ada di Shopee Saya taruh di Link description ya Oke Sekarang Tiba waktunya Untuk membuat Kopi Vietnam Trip Oke teman-teman Sekarang waktunya Untuk membuat Vietnam Trip Pertama Saya akan Memanaskan Airnya dulu ya Oke Saya panaskan Sekitar 400 gram Jangan dulu ya Jangan terlalu lama Oke Sambil menunggu Airnya matang Jadi saya akan Menggrinder kopi Daripada Otan kopi ini ya Nah Nanti Saya akan Menggrinder Sebanyak 15 gram 15 gram aja Pas ya Jadi Sesuai dengan Deskripsi Jadi Sendok ini Sekitar 10 gram Jadi kalau 15 gram Jadi Dibagi 2 Oke Nah Untuk mengetes Kopinya ini Apakah Pres Selain baunya Yang masih hangat Yang masih Terjaga Aromanya Harum Saya juga akan Menggrinder Renyah Apa tidak Sangat renyah Sekali ya Teman-teman Jadi Ketika itu Menggrinder Menggrindernya Jadi Terasa Renyah Kriuk Kriuk Jadi untuk Settingan Kopi Vietnam Ini Drip ini Saya setting Tadi di 3 klik Jadi Tidak terlalu Halus Nanti Hasil Grindernya Juga Tidak terlalu Halus Jadi Sehingga Kopinya Itu Bisa terekstraksi Nanti Di Alat Dripernya Dari Vietnam Drip Kita lanjut Sekarang Untuk membuat Kopi Vietnam Drip Jadi Pertama Yang Sekali Yang Dituangkan Yaitu Susu Kental Manis Untuk Susunya Teman-teman Bisa Pilih Sesuai Selera Karena Di Di Supermarket Banyak Sekali Jenis Susu Susu Kental Manis Nah Saya Pakai Sekitar 20 Gram Saja Nah Selanjutnya Air Sudah Panas Saya Nah Mohon maaf Teman-teman Ya Jadi Untuk Suhu Saya Hanya Bisa Mengira-ngira Suhu Yang Saya Pakai Disini Ada Di Dalam Ketel Ini Ada Lopang Sebenarnya Untuk Memasukkan Termometer Suhu Air Ya Oke Karena Sudah Panas Biar Tidak Terlalu Panas Airnya Saya Matikan Saja Suhunya Bisa Berkisar Pakai Sekitar 83 Derajat Celcius Ya Jadi Tidak Terlalu Panas Juga Tidak Terlalu Biter Hasilnya Nanti Nah Setelah Selesai Dimasukkan Daripada Susu Kental Manis Nah Sekarang Tiba Wartunya Kopi Yang Kita Sudah Grinner Tadi Kita Masukkan Kedalam Alat Dripper Daripada Kopi Vietnam Drip Nah Untuk Dripper Kopi Vietnam Drip Yang Saya Beli Ini Juga Tidak Terlalu Mahal Jadi Barang Barang Yang Saya Pakai Untuk Kopi Traveling Harganya Standar Tidak Terlalu Mahal Jadi Bisa terjangkau Jadi teman-teman Siapapun Bisa Untuk Kopi Traveling Atau Bisa Membuat kopi Di rumah Dengan harga Yang terjangkau Oke Airnya Sudah Matang Nah Teman-teman Karena Saya Pakai Daripada Kopi Ini Sekitar 15 Gram Jadi Air Yang Saya Pakai Yaitu Sekitar 150 Gram Artinya Rasionya 1 Banding 10 Jadi Kalau Nanti Jumlah Daripada Kopinya Berbeda Misalnya Teman-teman Pengen Buat Sekitar 14 Gram Jadi Bisa Disesuaikan Tinggal X 10 Aja Oke Kita Langsung Tuangkan Oke Teman-teman Kita Di 30 Gram Pertama Kita Blooming Ya Teman-teman Jadi Kenapa Perlu Di Blooming Karena Kalau Proses Blooming Itu Melepas Karbon Dioksida Yang Ada Di Dalam Kopi Itu Sendiri Jadi Kopi Ini Aman Dan Tidak Mempengaruhi Pencernaan Kita Ya Nah Setelah 30 Detik Pertama Kita Lanjut Isi Lagi Airnya Sampai Jumlah Yang Kita Inginkan Karena Tadi Saya Bilang Sekitar 15 Gram Jadi Airnya Sekitar 150 Teman-teman Bisa langsung Tembak Langsung Sampai 150 Atau Menunggu 3 Kali Penuangan Air Nah Untuk Cara Ini Terus Terang Saya Bukan Barista Profesional Jadi Saya Seorang Coffee Loper Yang Kebetulan Bisa Membuat Kopi Jadi Tip Atau Reset Yang Saya Berikan Ini Adalah Hasil Dari Sharing Bersama Teman-teman Di Kedai Kopi Dan Juga Sharing Teman-teman Otak Liar Guru Jadi Kalau Ada Teman-teman Barista Yang Lebih Profesional Mohon Ijin Saya Untuk Membagikan Atau Sharing Informasi Tentang Cara Pembuatan Kopi Kepada Mereka Yang Masih Pemula Oke Air Yang Sudah Kita Inginkan Sudah Saya Tuangkan Sekarang Tinggal Menunggu Tetesan Daripada Kopi Vietnam Drip Ini Jadi Kopi Vietnam Drip Ini Bisa Langsung Nanti Disajikan Ke Table Biasanya Biasanya Kedai Kopi Disajikan Bersamaan Dengan Alatnya Ini Alat Dripernya Ini Atau Kalau Terbatas Dengan Alatnya Ini Juga Bisa Disajikan Setelah Keluar Tetesnya Tapi Kalau Vietnam Drip Seninya Itu Ada Disini Jadi Setiap Tetesan Dari Vietnam Drip Ini Netes Satu Per Satu Seperti Rinti Rinti Hujan Nah Itulah Seni Daripada Kopi Vietnam Drip Oke Tetesan Airnya Sudah Habis Sekarang Saya Angkat Nah Kopinya Siap Disajikan Coba Kita Aduk Dan Coba Rasanya Bagaimana Kenikmatan Daripada Potong Kopi Susu Blend Potong Kopi Susu Blend Ini Selain Bisa Dipakai Untuk Membuat VN Andre Bisa Dipakai Membuat Es Kopi Es Kopi Kekinian Nanti Untuk Es Kopi Kekinian Teman Teman Bisa Klik Link Di Deskripsi Karena Di Warta Alih Alih Ini Akan Banyak Reset Es Kopi Kekinian Maupun Reset Seperti Lain Jadi Tekan Stay Tune Oke Teman Sudah Selesai Mari kita Coba Lain Ke Terima Selesai D我的 Tanya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton